Intro Halo adik adik, kita akan belajar pertidaksamaan non-linear disini diketahui nilai mutlak dari akar 7 dikurangi dengan akar 11 yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari nilai mutlak akar 7 dikurangi dengan akar 11 jawabannya langkah yang pertama kita bisa menentukan menentukan rumus yang sesuai rumus nilai mutlak yang sesuai bagaimana caranya kita bandingkan antara nilai dari akar 7 dengan akar 11 mana yang lebih besar antara akar 7 dengan akar 11 tentu akar 11 lebih besar daripada akar 7 sehingga jika kita punya A kurang dari B kemudian kita punya nilai mutlak A dikurangi B maka akan sama dengan negatif A dikurangi B sehingga kita sudah menemukan rumus yang sesuai yaitu negatif A dikurangi B selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua langkah yang kedua kita terapkan rumus tersebut ke dalam soalnya berarti kita punya disini nilai mutlak dari akar 7 dikurangi akar 11 akan sama dengan negatif dari akar 7 dikurangi dengan akar 11 berarti sama dengan negatif akar 7 ditambah dengan akar 11 atau bisa ditulis sebagai akar 11 dikurangi dengan akar 7 sehingga kita dapatkan kesimpulan bahwa nilai mutlak dari akar 7 dikurangi akar 11 itu akan sama dengan akar 11 dikurangi dengan akar 7 demikian video kali ini semoga video ini dapat membantu kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!